Gerbang Tengkorak Jilid 10 Dengan cepat Bieliek dan Cung Tiangli melompat masuk ke dalam hutan kecil itu. Tubuh mereka melesat dengan cepat sekali, waktu mereka melesat sampai 20 tombak lebih, maka tampak suatu pemandangan yang benar-benar mengerikan sekali dalam pandangan mati mereka. Bieliek dan Cung Tiangli sampai menggigil ngeri menyaksikan apa yang mereka lihat itu. Kenapa? Karena di hadapan mereka tampak seorang nenek-nenek tua yang mukanya berkerut, tengah menghajar tiga orang lelaki setengah baya yang bertubuh tinggi tegap. Yang aneh, setiap kali si nenek menggerakkan tangannya, maka terdengar ketiga lelaki itu mengeluarkan suara jeritan. Dan suara jeritan yang menyeramkan, yang tadi didengar oleh Bieliek serta Cung Tiangli adalah suara-suara jeritan dari ketiga orang itu yang sedang disiksa oleh si nenek. Tubuh ketiga orang lelaki bertubuh tinggi tegap itu melingkar-lingkar mungkin menahan sakit yang bukan main. Bieliek dan Cung Tiangli tidak lantas bergerak, mereka berdiri terpaku di tempatnya mengawasi kejadian itu dengan metu, terpentang lebar. Cepat sekali si nenek bergerak. Setiap kali tangannya berkelebat, maka tampak tubuh salah seorang ketiga lelaki bertubuh tinggi tegap itu terjungkah dan mukanya mencium tanah. Dengan begitu, bisa dibayangkan betapa penderitaan yang diderita oleh ketiga lelaki bertubuh tinggi tegap itu. Mereka merintih dan menjerit kesakitan tanpa daya sama sekali. Tubuh mereka dipermainkan si nenek seperti juga bola yang dihajar pulang pergi tanpa daya sama sekali serta mereka tampaknya memang tidak berdaya untuk memberikan perlawanan kepada si nenek. Dengan cepat sekali Bieliek menoleh kepada Cung Tiangli. Kita harus menghentikan perbuatan si nenek kata Bieliek. Kita harus menolong ketiga orang itu dari penyiksaan si nenek Cung Tiangli cepat-cepat menggoyangkan tangannya. Jangan! Jangan kata si gadis dengan cepat, dia mencegah sambil menoleh kepada Bieliek. Kulihat muka ketiga lelaki itu bukan orang baik-baik. Biarkan dulu apa yang dilakukan si nenek, nanti baru kita menanyakannya. Tetapi kalau memang nanti mereka disiksa sampai binasa dan ternyata mereka itu orang baik-baik, bukankah kita akan menyesal, menyaksikan pembunuhan dengan berpeluk tangan tanpa mau turun tangan menolongnya kata Bieliek dengan suara yang bimbang. Si gadis si Cung itu jadi ragu-ragu, dia berdiri diam di tempatnya sesaat. Tetapi akhirnya dia mengangguk. Baiklah. Marilah kita tolong dulu ketiga lelaki itu, nanti kalau memang ternyata mereka adalah orang-orang jahat, kita malah boleh menghajarnya lagi kata si gadis dengan suara yang mantap. Bieliek juga mengangguk. Sedangkan pada saat itu si nenek masih juga menghajar ketiga orang lelaki bertubuh tinggi besar. Satu kali, waktu si nenek sedang mencelat ke atas sambil mengayunkan tangannya akan menghajar lagi, ketika lelaki bertubuh tinggi besar itu telah menggulingkan diri di tanah sambil menjerit-jerit menangis, ampun. Ampun teriak ketiga orang itu. Tetapi si nenek tidak mau memperdulikannya. Dia terus juga mau menghajarnya. Tubuhnya telah meluncur turun akan menghajar ketiga orang tersebut. Tetapi di saat tangan si nenek sedang meluncur akan menghajar ketiga orang tersebut, maka tampak dua sosok tubuh yang mencelat ke arahnya dengan cepat. Tahan terdengar dua suara membentak begitu dengan keras. Juga dibarengi dengan suara, duk yang keras. Si nenek pun merasakan tangannya agak sakit, karena tangannya itu seperti membentur benda keras. Si nenek sampai mengeluarkan seruan tertahan dan mencelat ke belakang. Kaget sekali hati si nenek. Di hadapannya berdiri di Yee Liek dan Chung Tiang Li sambil tersenyum. Jangan menyiksa ketiga orang ini lagi, Eloo Tai Tai KT Abel Liek dengan suara yang lembut. Mereka sudah setengah mati dihajar terus-menerus oleh Eloo Tai Tai, metu si nenek jadi mencilak memain. Jadi kalian adalah kawan ketiga perampok laknat ini, heh bentak si nenek dengan suara yang ketus sekali. Bia Liek jadi melengak ditanya begitu, dan juga Chung Tiang Li jadi bengong si nenek bertanya begitu. Ketiga orang ini mereka perampok-perampok tanya Bia Liek dengan tergugu. Si nenek mendengus mengeluarkan suara tertawa dingin sambil mengangguk. Ya, mereka adalah tiga orang perampok-perampok jahat yang selalu mengganggu ketenteraman penduduk. Kalau kalian mau membela mereka, tentunya kalian ini juga adalah kawan-kawan mereka, berarti kalian adalah kawanan perampok juga, heh mendengar perkataan si nenek, Bia Liek berubah wajahnya jadi merah padam. Mereka perampok-perampok jahat itu tanyanya lagi. Melihat lagak Bia Liek, si nenek telah tertawa dingin. HMM kau pura-pura tidak tahu bahwa mereka itu adalah perampok-perampok yang harus dimampuskan, heh kata si nenek dengan suara yang dingin. Tiba-tiba Chung Tiang Li mengeluarkan suara seruan gusar sambil menarik pedangnya. Sereet pedang si gadis telah dicabut dari serangkannya. Akanku bunuh ketiga orang ini dengan tanganku untuk membalaskan sakit hati penduduk kampung di kaki gunung ini yang telah dibunuh dan dihancurkan rumah tangganya kata Chung Tiang Li dan membarengi dengan perkataannya itu, tubuhnya telah bergerak dengan cepat sekali, juga tangannya telah bergerak menusuk ke arah ketiga orang itu. Beruntun terdengar suara jeritan yang menyayatkan hati. Tampak ketiga tubuh perampok itu, ketiga lelaki bertubuh tinggi besar tersebut telah menggelep tak tak bernyawa. Tubuh mereka kejang dan nyawa mereka putus pergi terbang menghadap ke Giam Loong. Si nenek jadi berdiri bengong. Kau-kau katanya tergugu dengan heran sekali. Sedangkan Bialiak dan Chung Tiang Li telah merangkapkan kedua tangan mereka memberi hormat kepada si nenek dengan membungkukan tubuh mereka dalam-dalam. Kami tidak mengetahui bahwa mereka adalah orang jahat kata Bialiak dengan cepat. Maka dari itu, Eloo Tai Tai mau memaafkan kami atas kesalahpahaman kami tadi mendengar perkataan Bialiak dan melihat kelakuan si anak muda dan si gadis yang sopan santun, si nenek jadi senang, dia menghela nafas sambil tertawa. Ya, ya, aku telah memaklumi akan tindakan kalian tadi. Sebetulnya aku kagum sekali, walaupun usia kalian masih muda sekali, toh kalian telah mempunyai jiwa kesatia, jiwa seorang hohan, kalian selalu akan turun tangan membela kebenaran. Maka dari itu, aku bisa memaklumi atas terjadinya kesalahpahaman kita tadi. Kalian pun memang tidak bersalah, maka tidak perlu kalian meminta maaf kepadaku. Untuk selanjutnya, mengingat usiaku yang telah lanjut, maka cukup kalian memanggilku dengan sebutan Popo saja Bialiak dan Cung Tiangli mengangguk. Baiklah Popo kata Bialiak dan Cung Tiangli hampir berbareng. Mereka sudah lantas memanggil si nenek dengan sebutan Popo. Si nenek tampaknya girang sekali. Dia menoleh kepada ketiga mayat yang menggeletak sudah tak berfernyawa itu. Dan si nenek menghela nafas, baru berkata, mereka adalah penjahat-penjahat yang tidak tahu malu. Aku sedang mencari daun obat-obatan dan meninggalkan kuda tungganganku, tak taunya mereka membunuh kudaku dan akan mengambil harta bendaku yang tidak berharga. Untung saja aku keburu memergoki perbuatan mereka, maka tidak sampai terjadi barang-barangku itu lenyap disambar oleh mereka. Hanya aku merasa sayang, kudaku harus pinasa dengan kepala hancur di tangan mereka, karena kepala dari kuda tungganganku itu telah dihajar oleh sepotong besi dengan keras sampai tempurung kepala kudaku itu hancur remuk. Dia liek dan si gadis si cung itu juga mengangguk mengerti waktu mendengar cerita si nenek. Maka dari itu, aku telah menyiksa ketiganya, melanjutkan si nenek pada ceritanya. Kalau memang aku lantas membunuh ketiga orang ini, tentu mereka akan binasa dengan hati yang lega, aku tidak mau itu, mereka harus binasa dengan penuh penderitaan, maka dari itu aku telah menyiksanya pulang pergi. Mereka ini sebetulnya apakah perampok-perampok yang menghuni gunung ini? Popo tanya dia liek waktu si nenek selesai dengan ceritanya. Si nenek mengangguk. Ya, mereka adalah tiga orang anak buah dari perampok-perampok yang menghuni gunung ini. Banyak sekali kudengar tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh perampok yang mendiami gunung ini. Sebetulnya aku ingin sekali mendatangi perampok-perampok itu waktu melabrak mereka, namun disebabkan aku telah jatuh sumpah bahwa aku sudah tidak mau ikut mencampuri urusan keduniawian, maka aku tidak bisa melabrak mereka. Aku hanya bisa mendengar tentang kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan itu dengan hati yang sedih dan berduka, kata si nenek lagi dengan suara yang perlahan dan wajahnya memperlihatkan perasaan berduka. Kemudian setelah berdiam diri sesaat lagi, setelah menghela nafas pula, si nenek menanyakan kepada Bielek dan Chung Tiangli, mengapa mereka bisa berada di gunung itu. Biek-liek segera menceritakan mengapa berada di gunung itu. Mereka menceritakan bahwa mereka tengah mencari sarang perampok itu, yang telah menghancurkan sebuah perkampungan di kaki gunung langsan tersebut. Hanya sadia mereka sampai saat itu masih juga belum dapat mencari sampai ketemu sarang dari penjahat-penjahat itu. Mendengar cerita si anak muda, nenek itu menghela nafas. Alangkah biadapnya perampok-perampok itu kata si nenek dengan suara yang serak. Sebetulnya kalau memang aku piansian yae si tua bangka yang sudah mau masuk lubang kubur ini tidak terikat sumpahku sendiri, tentu akan mau melabrak mereka untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Hanya saja aku terikat oleh sumpahku sendiri, sehirgsa aku tidak bisa berdaya apa-apa untuk membasmi mereka. Selain kalau memang mereka itu datang mengganggu diriku. Hai, aku menyesal telah mengucapkan sumpah yang ku ucapkan dulu itu. Coba kalau tidak, tentu aku bisa membantu kalian untuk membasmi mereka. Dan setelah berkata begitu, si nenek berulang kali telah menghela nafas. Biyeliak cepat-cepat tersenyum. Tidak apa-apa cukup kami berdua saja yang membasmi mereka, manusia-manusia yang tidak mempunyai guna itu kata Biyeliak. Tetapi si nenek yang mengaku bernama Pian Sian Ye telah menghela nafas lagi. Aku benar-benar menyesal tidak bisa membantu kalian. Tetapi biarlah, aku hanya bisa menyertai kalian dengan doaku, agar kalian berhasil membasmi penjahat-penjahat bengis tak beradab itu. Terima kasih. Kami tentu akan membasmi mereka dengan sepenuh tenaga kami. Penangkanlah hati Popo, pasti kami akan berhasil membasmi mereka. Dan setelah berkata begitu, Biyeliak dan Cung Tiang Li merangkapkan tangan mereka lagi. Dia telah memberi hormat pula kepada si nenek Pian Sian Ye. Kami kira sudah cukup lama kami mengganggu waktu Popo, maka dari itu, izinkanlah kami untuk berlalu kata Biyeliak dan Cung Tiang Li hampir berbareng. Dan kalau memang kami nanti mempunyai kesempatan, tentu kami akan mencari Popo untuk menghunjukkan penghormatan kami lagi si nenek Pian Sian Ye mengangguk. Baiklah. Hatilah terhadap penjahat-penjahat itu, mereka tentu banyak akal musliatnya kata si nenek. Biyeliak dan Cung Tiang Li mengangguk. Ya kami akan waspada menghadapi mereka. Nah, selamat tinggal Pono kata Biyeliak sambil merangkapkan tangannya memberi hormat lagi kepada nenek Pian Sian Ye. Cung Tiang Li juga telah merangkapkan tangannya memberi hormat. Kemudian mereka berlalu. Si nenek Pian Sian Ye mengawasi kepergian kedua muda-mudi itu, akhirnya setelah Biyeliak dan Cung Tiang Li lenyap dari pandangan mat mereka, maka si nenek menghela nafas. Hai ii gelombang yang di belakang mendorong gelombang yang di muka. Angkatan muda selalu menggantikan kedudukan angkatan tua. Mereka adalah kalon calon hohan yang patut dipuji, karena mereka mempunyai jiwa kesatria dan perlahan-lahan Pian Sian Ye melangkah pergi berlalu dari tempatnya itu. Biyeliak dan Cung Tiang Li telah memutari gunung itu lagi. Mereka yakin sarang para perampok itu pasti berada di gunung tersebut, karena mereka telah menemui ketiga perampok yang telah dibunuh oleh Cung Tiang Li. Maka dari itu, mereka tetap mencari sarang perampok tersebut di gunung ini. Menjelang sore hari mereka masih belum dapat menemui sarang dari perampok itu, tetapi mereka tidak berpejut asa, mereka telah mengambil keputusan akan terus memutari gunung ini untuk mencari sampai ketemu sarang perampok-perampok itu. Dan keinginan untuk mencari sampai ketemu sarang perampok-perampok itu telah menjadi suatu niat di dalam hati Cung Tiang Li dan Biyeliak. Maka dari itu, kalau memang mereka belum dapat mencari sampai dapat sarang perampok itu, maka mereka tak akan berhenti di dalam pencarian mereka tersebut. Biar bagaimana mereka berdua telah mengambil keputusan akan mencari sampai dapat sarang perampok itu. Maka, mereka telah memutari pegunungan itu lagi beberapa saat lamanya. Waktu menjelang gelap, malam, maka kedua muda-mudi ini mengasoh di bawah sebuah batu gunung yang besar. Mereka duduk mengasoh di situ. Dan, dikala mereka sedang mengasoh akan memulihkan semangat mereka dan melenyapkan rasa letih, tiba-tiba terdengar suara orang bernyanyi perlahan sekali, burung gagak terbang, bagaikan kekasih yang telah pergi, air laut bergelombang, tinggalkan aku seorang diri. Mengapa dunia begini kejam, tak mengenal perasaan ampun sedikitpun, hanya pada tian aku memohon, pengampunan darinya, pergi datang bagaikan angin, tak tampak tapi terlihat, hampa dan isi menjadi satu, kenyataan semuanya tak berguna lagi, pergilah-pergilah. Suara orang menyanyi terdengar begitu dekat, suara orang itu biarpun perlahan toh terdengar jelas sekali oleh Biyeliak dan Cung Tiangli. Kedua anak muda-mudi ini telah menoleh dan mereka melihat seorang kakek dengan tangan kirinya buntung, pada tangan kirinya yang buntung itu terikat sebatang tali tambang yang panjang dan di ujung lain dari tali itu terikat sebilah pisau yang tajam dan mengkeredep kena tertimpa cahaya rembulan. Biyeliak dan Cung Tiangli hanya duduk dan mengawasi orang aneh itu yang datang menghampiri mereka. Sedangkan kakek bertangan buntung itu telah menahan langkah kakinya dikala dia telah sampai jarak antara belasan kaki dengan Biyeliak dan Cung Tiangli. Dengan sorot metu yang tajam sekali, seperti juga sorot mara kucing, tengah mengawasi Biyeliak dan Cung Tiangli. Siapa kalian berdua, mengapa pada hari demikian malam kalian masih berkeliaran di sini? Tanya kakek bertangan buntung itu dengan suara yang dingin dan sangat tawar sekali Biyeliak cepat-cepat bangun. Kelakuan anak muda ini diikuti oleh nona Cung Tiangli. Si gadis pun telah berdiri, sehingga mereka jadi berdiri berendeng. Malah Biyeliak telah merangkapkan tangannya. Boampue Biyeliak dan ini nona Cung Tiangli mengunjukkan hormat untuk loociampue, kata Biyeliak dengan suara yang nyaring. Siapakah loociampue Biyeliak bertanya begitu, dia membawakan sikap begitu, karena dia melihat bahwa kek itu bukanlah orang sembarangan. Lebih-lebih dengan tangan kirinya yang buntung dan melibatkan seutas tambang pada lengannya tersebut, dan juga pada ujung tambang itu ditambatkan pisau yang tajam berkilauan tertimpa cahaya rembulan, membuat mereka jadi mau menduga bahwa si kakek ini tentunya seorang pendekar yang luar biasa sekali serta mempunyai kepandayan yang tinggi tentunya. Si kakek bertangan buntung telah tertawa-tawar mendengar pertanyaan Biyeliak. HMM, kalian menanyakan siapa adanya aku ini? Tanya si kakek dengan suara yang tawar dan agak menyeramkan. Gelaranku adalah ini dan setelan berkata begitu, tahu-tahu tangan kiri si kakek bertangan buntung tersebut telah bergerak dengan cepat sekali. Seret tampak pisau yang dilibatkan oleh tali yang melibatkan tangan buntungnya itu telah berkelebat menyambar ke arah Biyeliak dan Chung Tiang Li. Cepat sekali sambaran dari pisau itu, bagaikan pisau terbang saja. Biyeliak dan Chung Tiang Li jadi terkesiap hati mereka. Mereka kaget melihat kera menyambarnya pisau itu yang cepat dan bertenaga sekali. Dengan cepat mereka berbarang menjejakan kedua kaki mereka. Tubuh muda-mudi ini telah melambung dengan cepat ke udara. Pisau yang dilancarkan serangan oleh kakek bertangan buntung tersebut meleset lewat di bawah kaki dari Biyeliak dan Chung Tiang Li. Dan karena sasarannya seperti tahu-tahu lenyap dari pandangan matanya, pisau ilu telah menyambar terus dan membabat sebatang pohon. Seret terdengar suara begitu. Tahu-tahu tampak batang pohon yang ada di dekat Biyeliak dan Chung Tiang Li telah kena dibabat dan tampak batang pohon itu jadi rubuh-rubuh dengan mengeluarkan suara gabrukan yang keras. Untung saja Biyeliak dan Chung Tiang Li gesit, sehingga diri mereka tidak sampai kena diserang. Malah di saat rubuh mereka meluncur turun, keduanya telah menjejakan kaki mereka lagi untuk menjauhkan diri dari kakek bertangan tunggal tersebut. Si kakek telah menarik pulang pisau terbangnya, dia tertawa terkekeh, seperti juga suara tangisan iblis. Dari pisau itu saja tentunya kalian telah mengetahui siapa adanya. Kelaranku tanya si kakek bertangan buntung itu dengan suara yang dingin. Biyeliak dan Chung Tiang Li tidak memberikan penyahutan. Mereka berdua hanya menatap kakek tersebut dengan tatapan mati yang tajam sekali. Kakek bertangan buntung tersebut telah tertawa terkekeh lagi. Kemudian katanya, akulah yang biasa digelari si pisau terbang kata si kakek dengan suara yang bangga. Dan kalau memang kalian mengerti bahaya dan mengerti selatan, cepat-cepatlah menggelinding enyah dari daerah ini. Dau setelah berkata begitu, kakek tersebut tertawa lagi dengan suara yang menyeramkan, karena suara tertawanya itu menyerupai suara tertawanya iblis yang sedang menangis. Biyeliak tertawa dingin. Pisau terbang kata Biyeliak dengan suara yang dingin. Kami dengan kau tidak saling kenal, mengapa tidak keruan Juntrung kau telah menyerang kami? Apakah sebagai seorang angkatan tua kau tidak bisa dihormati mendengar perkataan Biyeliak, kembali kakek tersebut telah tertawa gelak-gelak. Aku tidak membutuhkan penghormatan kalian, kata si kakek dengan suara yang menyeramkan. Yang penting sekarang kalian mau menuruti perintah atau tidak untuk menggelinding enyah dari gunung ini. Biyeliak tertawa dingin lagi, tawar sekali suara tertawa Biyeliak tersebut. Tetapi baru saja dia mau berkata lagi, Chung Tiang Li telah berkata lagi, HMMM kakek cacat, kau terlalu tak kabur. Kau kira kami ini takut oleh sesumbarmu. HMMM hayolah kau maju kalau memang kau mau coba-coba dengan kepandayan kami, mau merasakan kerasnya kepalan tangan kami dan setelah berkata begitu, berulang kali Chung Tiang Li mendengus memperdengarkan suara tertawa dinginnya. Wajah kakek tangan buntung yang bergelar pisau terbang tersebut jadi berubah merah padam. Napasnya juga memburu menyatakan kemurkaan hatinya. Kurang ajar. Kalian memang harus menerima kematian dan mampus di tanganku. Bentak si kakek dengan suara yang bengis sekali, dan membarengi dengan bentakan itu, kakek ini telah menggerakkan tangan kirinya yang buntung itu, pisau terbangnya telah menyambar dengan cepat sekali. Biyeliak dan Chung Tiang Li melihat menyambarnya pisau terbang lawan, mereka tidak mau membuang-buang waktu cepat sekali mereka telah bergerak. Cepat luar biasa keduanya telah menggeser kedudukan kaki mereka, dan mereka telah menjejakan kaki mereka mengelakkan menyambarnya pisau terbang lawan yang cukup berbahaya. Pisau terbang dari si kakek telah menyambar dengan cepat. Namun waktu mengenai sasaran kosong, pisau itu tahu-tahu berbalik. Hebat kera berbalik pisau itu, karena telah menyambar lagi. Kali ini menyambar mengincar ke arah jurusan perut Biyeliak. Anak muda Biyeliak jadi mengeluarkan seruan tertahan. Sedikitpun Biyeliak tidak menduga bahwa si kakek dapat merubah serangan dengan cepat. Chung Tiang Li yang melihat itu juga jadi mengeluarkan seruan, karena dia menguaktirkan sekali akan jiwa dari kawannya itu. Tetapi Biyeliak mempunyai kepandaian yang tinggi sekali. Dengan cepat dia mengelakkan lagi sambaran pisau terbang itu. Tetapi si kakek tangan buntung tidak menyerang sampai di situ saja. Pisaunya tahu-tahu telah berbalik dan menyambar lagi menyerang ke arah Chung Tiang Li. Nona Chung sedang kaget melihat Biyeliak lagi terancam jiwanya. Hal itu membuat Chung Tiang Li jadi berdiri sejenak terpaku di tempatnya. Atau tiba-tiba dia menjadi kaget dengan sendirinya, karena melihat pisau lawan menyambar malah mengincar ke arah dirinya. Maka dari itu, dengan mengeluarkan seruan tertahan, Chung Tiang Li telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat dengan cepat sekali, dia mengelakkan sambaran pisau terbang tersebut. Biyeliak kala itu telah melihat bahwa kakek bertangan buntung ini tidak bisa dibuat main. Maka dari itu, cepat sekali dia jadi mencabut senjatanya. Dengan membolang-balingkan pedangnya, Biyeliak melompat akan menyerang si kakek bertangan buntung itu. Si kakek juga kaget sendirinya, karena berulang kali dia melancarkan serangan, toh selama itu dia tidak berhasil menyerang mengenai sasarannya. Jarang sekali dia mengalami hal demikian. Apalagi dia memang tidak memandang sebelah metu, tadinya kepada kedua muda-mudi tersebut. Dengan sendirinya dia jadi tambah terkejut setelah melihat kenyataan, selain gesit, Chung Tiang Li dan Biyeliak ternyata mempunyai kelincahan yang luar biasa sekali. Si kakek jadi menarik pulang pisau terbangnya sambil menerlik. Namun belum lagi dia membentak, atau dia melihat Biyeliak telah menerjang ke arahnya. Si kakek tangan buntung itu jadi kaget bukan main. Apalagi melihat Biyeliak menyerang dengan pedangnya. Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan dan mencoba untuk mundur. Tetapi Biyeliak mana mau membiarkan kakek itu mengundurkan diri. Cepat luar biasa dia telah melancarkan serangan lagi dengan pedangnya. Chung Tiang Li juga yang melihat hal tersebut, telah melompat maju, dia juga telah mencabut senjatanya, melancarkan serangan-serangan yang berbahaya untuk menyerang kakek itu. Melihat si gadis membantu Biyeliak untuk mengeroyok dirinya, kakek tersebut tambah kaget. Hal itu disebabkan kakek bertangan buntung, si pisau terbang ini telah melihat bahwa kedua muda-mudi ini tidak bisa dibuat main-main. Kepandayan mereka tidak lemah. Maka dari itu, dikala dia diserang oleh Biyeliak dan Chung Tiang Li secara beruntun menyebabkan dia jadi mengeluarkan suara seruan tertahan, serta telah cepat-cepat melompat ke belakang. Dikala sedang melompat ke belakang begitulah, tangan kirinya telah bergerak. Pisau terbangnya telah menyambar dengan cepat sekali. Dengan berkesiuran pisau terbang tersebut telah menyambar Biyeliak dan Chung Tiang Li secara berbareng, sambaran dari pisau terbangnya si kakek bertangan buntung itu menyebabkan Biyeliak maupun Chung Tiang Li mau tak mau harus melompat, mengundurkan diri dan membatalkan serangan mereka. Menggunakan kesempatan tersebut, kakek bertangan buntung yang bergelar si pisau terbang, jadi bisa menarik napas lega. Namun dia tidak tinggal diam. Tau-tau dengan secara berangkai pisau terbangnya itu telah menyambar ke arah Biyeliak dan Chung Tiang Li secara beruntun, membahayakan sekali Kero menyerang dari kakek bertangan buntung itu karena ada menyerang dengan serangan-serangan yang mematikan. Biyeliak dan Chung Tiang Li telah melihat menyambarnya pisau terbang si kakek bertangan buntung itu secara beruntun. Hal itu menyebabkan mereka jadi harus mundur untuk mengelakkan serangan yang dilancarkan oleh si kakek bertangan buntung yang berbahaya tersebut. Hebat sekali sambaran dari pisau terbang si kakek, membuat Chung Tiang Li dan Biyeliak mau tak mau harus mengelakkan juga serangan-serangan yang dilancarkan si kakek, dan terpaksa mereka mengalah dengan melompat mundur ke belakang. Tetapi si kakek ketika melihat bahwa dia telah dapat merebut posisi serta telah dapat merebut kedudukan yang baik dan berada di atas angin, dengan cepat dia tidak mau menghentikan serangan-serangannya, dia telah melancarkan serangan-serangannya lagi. Malah serangan-serangan yang dilancarkan si kakek kali ini lebih hebat lagi. Biyeliak dan Chung Tiang Li menyadari akan hal tersebut. Mau tak mau dia jadi harus mengelakkan serangan itu, tetapi Biyeliak yang lebih berani menghadapi risiko, telah menggerakkan senjatanya. Tau-tau pedang Biyeliak telah menyambar. Dan cepat luar biasa tau-tau pedang Biyeliak telah menyambar memapas tali pengikat dari pisau terbang tersebut. Itulah suatu penangkisan yang sangat berbahaya sekali, karena sekali saja Biyeliak melakukan suatu kesalahan kecil di dalam tindakannya itu, akan membahayakan jiwanya sendiri yang terancam bahaya kematian. Chung Tiang Li yang melihat hal tersebut sampai mengeluarkan seruan kaget. Tetapi Biyeliak sangat tabah. Pedangnya tetap digerakkan dan benar saja tali dari tali pengikat pisau terbark dari si kakek bertangan buntung itu kena ditangkisnya. Namun tali itu sangat tulet. Tidak terputuskan oleh tangkisan pedang Biyeliak yang sangat tajam itu. Hal itu membuat hati Biyeliak jadi tercekat kaget dengan sendirinya. Malah anak muda si Biyeliak ini sampai mengeluarkan seruan kaget. Chung Tiang Li cepat-cepat telah melompat menyerbu ke arah si kakek yang bergelar pisau terbang tersebut. Dia bermaksud akan menyerang si kakek guna menolong Biyeliak jelek dari ancaman serangan selanjutnya dari si kakek. Hal itu menyebabkan keadaan sangat genting sekali. Karena gagal menangkis memapas putus tali pengikat pisau terbangnya si kakek yang bertangan buntung itu, Biyeliak terpaksa harus bergulingan di tanah, sebab pisau terbang dari si kakek bertangan buntung itu telah menyambar ke arahnya terus dengan suatu serangan yang berbahaya sekali. Dikala si kakek mau melanjutkan serangannya untuk menghajar Biyeliak dengan sambaran pisau terbangnya, dikala Biyeliak sedang ripuh bergulingan di atas tanah, maka cepat luar bipsa, Chung Tiang Li telah melancarkan serangannya, yang membuat si kakek bertangan buntung yang bergelar pisau terbang jadi terkejut. Demchan cepat sekali dia membatalkan serangannya. Kedua kakinya digeser kedudukannya. Kedua tangannya juga telah dirubah posisi kedudukannya. Dengan mengeluarkan seruan yang nyaring dan mengguntur, kakek bertangan buntung ini telah melancarkan serangannya. Kali ini dia melancarkan serangan berangkainya yang berbahaya ke arah Chung Tiang Li. Hebat sekali serangan yang dilancarkan oleh kakek ini. Chung Tiang Li menyadari akan bahayanya serangan yang dilancarkan oleh kakek tersebut. Maka dari itu, cepat sekali Chung Tiang Li telah melompat akan menghidarkan diri dari sambaran serangan lawan, dan juga Chung Tiang Li telah menarik pulang menghindari serangannya, agar tidak terjadi suatu bentrokan. Memang tadi Chung Tiang Li telah melancarkan serangan hanyalah merupakan serangan mengancam saja, bukan serangan yang sesungguhnya. Melihat dia liat telah kena diselamatkan, maka dengan cepat sekali dia pun berusaha untuk menyelamatkan dirinya, dan dia berhasil. Alangkah mendongkol dan rukanya si kakek bertangan buntung itu. Dia sampai berjingkrak-jingkrak mengeluarkan suara bentakan-bentakan ruka dan juga berusaha untuk melancarkan serangan-serangan yang mematikan ke arah biye liat yang kala itu telah melompat bangun untuk berdiri. Tetapi Chung Tiang Li yang melihat hal tersebut, telah cepat-cepat menyerang mengancam punggung si kakek bertangan tunggal itu. Kalau memang kakek yang bergelar si pisau terbang itu meneruskan serangannya, berarti punggung si kakek juga akan menjadi sasaran serangan dari Chung Tiang Li. Hal itu juga disadari oleh kakek yang bergelar si pisau terbang. Dengan sendirinya, kakek tersebut tidak berani mengambil risiko pada dirinya. Cepat sekali dia telah menarik pulang serangannya itu. Harus diketahui bahwa kalau memang orang di dalam suatu perkelahian mengalami suatu gangguan di dalam pikirannya karena dikacaukan oleh pengeroyokan, hal itu akan mengurangi banyak kewaspadaannya. Dengan sendirinya, gangguan Chung Tiang Li kepada diri kakek bertangan buntung itu berakibat banyak sekali pada diri kakek buntung tersebut, yang membuat si kakek yang bergelar si pisau terbang jadi kacau pikirannya disebabkan oleh hawa amarahnya. Disebabkan perasaan hawa amarahnya, menyebabkan setiap serangannya jadi kacau. Itu memang telah diketahui oleh Chung Tiang Li dan Bie Liek, dan memang mereka sengaja melakukan hal tersebut. Malah Bie Liek yang melihat hal tersebut dan telah melompat bangun, cepat sekali melancarkan serangan lagi. Berbareng itu Chung Tiang Li juga telah melancarkan serangan pula. Itulah serangan berbareng yang sangat membahayakan keselamatan jiwa dari si kakek bertangan buntung dan bergelar si pisau terbang. Mau tak mau perhatiannya jadi terpecahkan. Kalau memang dia mau menghadapi Bie Liek, berarti dirinya akan terancam keselamatannya dengan serangan yang dilancarkan oleh Chung Tiang Li. Itulah sebabnya, mau tak mau dia harus menghadapi dua serangan dari dua jurusan. Sedangkan dia bersenjata hanya satu pisau terbangnya itu saja. Malah, dikala dia sedang bingung begitu, tahu-tahu pedang Bie Liek telah berhasil melibat tali pisau terbang dari miliknya. Hal itu benar-benar mengejutkan sekali hati si kakek bertangan buntung tersebut. Dia sampai mengeluarkan seruan yang nyaring, karena kagetnya. Seruan itu menandakan dia benar-benar terkejut dan tidak menduga bahwa dirinya akan dapat dikepung begitu macam oleh dua orang jago yang masih ingusan di dalam pandangannya. Betapa penasaran hatinya. Dengan berjingkrak dengan murka, kakek bertangan buntung ini telah berusaha untuk menarik pulang senjatanya dari libatan pedang Bie Liek. Namun tenaga Bie Liek sangat kuat sekali. Dengan sendirinya pisau terbangnya yang melibat pedang Bie Liek tidak bisa ditariknya. Hal itu disebabkan oleh karena tenaga Bie Liek sangat kuat. Dan itu memang harus diakui oleh si kakek bertangan buntung itu. Dengan sendirinya pisau terbangnya tetap melibat pedang dari Bie Liek. Sedang si kakek mengadu kekuatan dengan Bie Liek dan sedang tarik-menarik dengan masing-masing mengerahkan tenaga luakang mereka, maka Chung Tiang Li telah mengeluarkan seruan yang nyaring sambil menyerang. Yang diserang oleh Chung Tiang Li adalah punggung si kakek. Dengan sendirinya hal tersebut jadi mengejutkan benar hati si kakek. Kalau memang dia tetap mempertahankan diri menarik senjatanya itu, berarti tidak akan kena ditikam oleh sambaran pedang Chung Tiang Li. Tetapi kalau memang dia bergulingan di tanah, hal itu akan memalukan. Biarpun tidak akan dapat mengelakan serangan yang dilancarkan oleh Chung Tiang Li, toh tetap saja nama pamornya yang telah dipupuk beberapa puluh tahun akan hancur punah begitu saja. Hal itu tentunya akan memalukan dirinya sebagai seorang jago dari tingkatan angkatan tua. Dengan cepat otak si kakek bertangan buntung dan bersenjatakan pisau terbang tersebut jadi berputar dengan cepat sekali. Tahu-tahu dengan dekat, kakek tersebut telah mengangkat kaki kirinya, kaki kanannya tetap seperti tertancap di tanah. Tahu-tahu dengan mengeluarkan suara bentakan, kakek ini berusaha untuk menemdang tangan Chung Tiang Li. Namun belum lagi tendangan dari si kakek berhasil mengenai tangan Chung Tiang Li, maka cepat luar biasa Bieliek telah membentak keras. Tahu-tahu pedangnya telah berhasil dibebaskan diri libatan tali si kakek dan pedangnya itu telah menyambar cepat sekali. Sinar pedang berkelebat cepat luar biasa. Disusul kemudian oleh suara jeritan kaget si kakek, karena tangannya telah berhasil digores oleh pedang Bieliek. Itulah mengejutkan hati si kakek benar, hatinya tercekat dan semangatnya seperti juga terbang telah meninggalkan raganya. Dengan sendirinya hal itu membuat dia jadi melompat mundur cepat luar biasa. Dan dia tidak berhenti di dalam satu lompatan, melainkan telah melompat berulang kali. Hal itu untuk menjauhkan Bieliek dan Chung Tiang Li, karena semakin dia bisa menjauhkan kedua pendekar muda tersebut, berarti dia akan dapat mengelakkan serangan susulan yang akan dilancarkan oleh Bieliek dan Chung Tiang Li. Sedangkan Chung Tiang Li dan Bieliek tidak melakukan pengejaran. Mereka diam di tempat mereka masing-masing mengawasi tingkah laku si kakek dengan disudut bibir tersungging seulas senyuman. Senyuman mengejek dan memandang rendah pada diri kakek itu yang tadinya begitu sombong dan tak kabur sekali. Wajah kakek bertangan buntung yang bersenjatakan pisau terbang tersebut berubah pucat pasi dan matanya mendelik dengan ruka menatap Bieliek dan Chung Tiang Li. Sedangkan Bieliek dan Chung Tiang Li hanya mengawasi saja dari tempat mereka dengan memperlihatkan senyuman mengejek. Kedua remaja ini tidak mengejar dan tidak melakukan serangan susulan. Bagaimana kakek tua tegur Chung Tiang Li dengan suara yang mengejek? Apakah kau masih menganggap penteng kepada kami berdua si kakek bertangan buntung itu jadi mendelik matanya mendengar ejekan dari Chung Tiang Li tersebut? Tubuh si kakek juga jadi gemetaran. Nyata sekali dia sangat murka. Semua itu terlihat pada wajahnya yang merah padam. Bieliek juga telah mendengus dengan suara yang tawar sekali. Aku juga ingin melihat apakah kau bisa menggelindingkan kami dari tempat ini atau tidak tanya Bieliek dengan suara yang mengejek juga. Mendengar perkataan Bieliek, kakek itu jadi tambah murka. Dengan mengeluarkan suara mengguntur, kakek bertangan tunggal tersebut telah melancarkan serangannya dengan menggerakkan tangan kirinya yang buntung dan terikat tali yang berpisau tersebut. Bocah-bocah setan, kau mau lihat apakah aku benar-benar tidak bisa merubuhkan kalian bentak si kakek dengan suara yang mengguntur. Dan sambil mementak begitu, maka pisau terbangnya telah melayang menyambar ke arah Bieliek dan Cung Tiang Li. Hebat kali ini serangan yang dilancarkan oleh si kakek karena dia telah melancarkan serangan untuk mengadu jiwa, dengan sendirinya serangan yang dilancarkan oleh si kakek menyebabkan Cung Tiang Li dan juga Bieliek harus bersikap hati-hati. Di dalam hat kedua muda remaja ini juga jadi berpikir, siapa sebenarnya kakek bertangan buntung dan bersenjata pisau terbang ini? Dan mengapa tampaknya si kakek begitu bernafsu ingin membunuh diri mereka? Hal itulah yang tidak dimengerti oleh Bieliek dan Cung Tiang Li. Tetapi kedua remaja yang kosan ini tidak bisa berpikir banyak-banyak sebab pisau terbang dari si kakek yang bergelar si pisau terbang telah melayang menyambar ke arah mereka dengan dasyatnya. Cepat luar biasa, Bieliek dan Cung Tiang Li telah merubah posisi kedudukan kaki mereka. Mereka cepat luar biasa, dan dengan gerakan yang benar-benar gesit, telah mengelakkan sambaran dari pisau mautnya si kakek. Tetapi kakek bertangan buntung yang bersenjata pisau terbang tersebut sangat penasaran sekali. Dengan sendirinya, dia telah berulang kali mengeluarkan suara seruan yang keras lalu cepat luar biasa, pisaunya telah menyambar ke kiri dan ke kanan berulang kali dan beruntun. Berbahaya benar serangan-serangan yang dilancarkan oleh kakek ini. Dilihat dari kero menyerangnya dan tenaga serangannya yang digunakan, nyata benar si kakek telah dekat. Rupanya dia mau adu jiwa. Hal itu disebabkan, pertama dia sebagai jago angkatan tua kalau memang sampai rubuh di tangan Bieliek dan Cung Tiang Li, akan memalukan sekali. Dia akan kehilangan mukanya. Dan hal yang kedua adalah, dia sangat penasaran sekali. Di samping penasaran, kakek bertangan buntung yang bergelar si pisau terbang itu, sangat murka dan gusar karena setiap serangannya selalu dapat dihilangkan oleh kedua remaja itu. Yang dapat diserang dan dihajar hanyalah tempat-tempat kosong saja. Itulah yang membuat si kakek menjadi gusar dan murka serta nekat. Si kakek melancarkan serangannya dengan serangan-serangan yang mematikan dan juga untuk mengadu jiwa. Dia seperti juga tidak memikirkan lagi akan keselamatan jiwanya. Tetapi Bieliek dan Cung Tiang Li tidak mau melayani kenekatan kakek itu. Malah Bieliek berusaha untuk menundukkan kakek tersebut. Dia akan berusaha merubuhkan kakek itu tanpa membunuhnya. Sebab kalau memang Bieliek dan Cung Tiang Li bermaksud untuk menurunkan tangan jahat membunuh kakek itu, hal tersebut sangat mudah dan mereka sudah dapat melakukannya sejak tadi. Namun mereka masih mempunyai perasaan kasihan dan perikemanusiaan. Dengan sendirinya karena mereka tidak mengenal si kakek ini, dengan sendirinya mereka tidak sampai hati untuk membunuh kakek tersebut. Tetapi karena si kakek telah melancarkan serangan-serangan selalu dengan serangan-serangan yang kalap dan mengadu jiwa dengan nekat, hal itu menyebabkan Bieliek dan Cung Tiang Li jadi sulit untuk merubuhkan si kakek dalam keadaan tidak terluka. Tadinya Bieliek bermaksud akan merubuhkan si kakek dengan hanya memutuskan tali pisau terbang si kakek. Tetapi hal itu sangat sukar sekali dilakukannya. Dengan sendirinya, tidak mudah Bieliek akan memutuskan tali pisau terbang si kakek. Si kakek sendiri selalu melancarkan serangan-serangan maut yang bisa membahayakan jiwa Bieliek dan jiwa Cung Tiang Li. Sedikit saja Bieliek dan Cung Tiang Li lengah, berarti mereka akan binasa dan jiwa mereka akan dikirim ke neraka oleh pisau terbangnya si kakek. Hal itulah yang tidak boleh dibuat main-main oleh kedua remaja ini. Mereka tidak bisa menganggapnya remeh, sebab kalau sampai mereka kena dirubuhkan, berarti mereka akan binasa tanpa ampun. Namun rupanya kesabaran Bieliek dan Cung Tiang Li akhirnya ada batasnya juga. Mereka saling memberi tanda. Kemudian dengan berbareng keduanya telah melancarkan serangan secara berangkai. Melihat perubahan Kero menyerang dari kedua remaja ini, membuat si kakek bertangan tunggal itu jadi terkejut sekali. Hatinya tercekat. Juga dia terkesiap melihat hebatnya serangan yang dilancarkan sekarang ini oleh Bieliek bersama-sama dengan Cung Tiang Li. Dengan sendirinya si kakek jadi bermandi keringan dingin. Dia mengeluh di dalam hati, menduga bahwa riwayat hidupnya akan tamat di tangan kedua remaja yang masih muda sekali usianya. Tetapi sebagai seorang jago kawakan si kakek bertangan buntung itu, yang merupakan seorang tokoh di rimba persilatan tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan bertempur terus sampai napasnya yang terakhir. Maka dari itu, dengan gigih dia memberikan perlawanan terus. Dan Bieliek bersama Cung Tiang Li melihat itu. Bieliek tertawa dingin. Telah cukup banyak kami mengalah, maka sekarang terimalah serangan kami dan setelah berkata begitu, cepat sekali Bieliek melancarkan serangan yang berangkai beberapa jurus. Begitu juga dengan Cung Tiang Li yang melancarkan serangan berangkai juga. Cepat sekali mereka jadi mengepung diri si kakek bertangan buntung itu. Kenyataannya si kakek jadi kebuakan dan kewalahan menghadapi serangan-serangan yang berangkai yang dilancarkan terus menerusul Cung Tiang Li dan Bieliek berbareng. Itulah hebat sekali, keringat dingin jadi mengucur deras di tubuh si kakek bertangan tunggal dan menggunakan senjata pisau terbang itu. Satu kali dengan mengeluarkan suara bentakan yang nyaring sekali, Bieliek menjejakan kakinya, tubuhnya melambung tinggi lima kaki lebih, dia telah mengayunkan pedangnya. Lepas bentak Bieliek dengan suara yang nyaring sekali. Maksud Bieliek akan memutuskan tali pisau terbang dari si kakek yang bergelar si pisau terbang itu. Tetapi tali pengikat pedang di tangan si kakek itu kuat dan alot, sehingga tidak bisa terputuskan. Hal itu membuat Bieliek jadi mendongkol dan penasaran. Dikala tubuhnya itu meluncur turun lagi, dengan cepat Bieliek telah menggerakkan pedangnya lagi. Putus bentak Bieliek dengan suara yang nyaring. Sekarang kali ini Bieliek bukan menyerang tali dari pisau terbangnya si kakek bertangan bunuh itu. Melainkan menyabatkan pundak si kakek. Hebat kesudahannya. Biarpun si kakek melihat menyambarnya pedang Bieliek ke arah pundaknya, toh sudah tidak bisa mengelakkan lagi dengan cepat. Sebab kata memang dia melompat untuk mengelakkan serangan Bieliek, berarti tidak akan menjadi korban dari serangan Cung Tiang Li. Karena gadis itu telah melancarkan serangan juga sangat berbahaya. Menikam ke arah perut si kakek bertangan buntung tersebut. Dengan sendirinya si kakek jadi mengeluh di dalam hatinya, habis-habislah semuanya dan tamatlah riwayatku hari ini mengeluh si kakek di dalam hati dengan putus asa. Dan dengan sekuat tenaga dia ingin melompat untuk bergulingan di tanah. Tetapi dia tidak keburu lagi. Dengan mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan bahunya telah tersabet putus oleh pedang Bieliek. Darah merah segera juga munkrat keluar dari bahunya itu. Sekarang bukan tali pengikat pisau terbangnya si kakek, Melainkan berikut tangan buntungnya itu dari sebatas bahunya yang telah kena dibikin putus oleh Bieliek inilah hebat sekali. Dengan sendirinya, si kakek bertangan buntung itu jadi menderita kesakitan yang hebat sekali dan juga membuat wajahnya pucat-pias menyerupai muka mayat hidup. Bieliek dan Cung Tiang Li tidak melakukan penyerangan lagi. Mereka hanya berdiri mengawasi dari tempat berdiri mereka tanpa menyerang lagi. Dengan sendirinya, dengan dipandangi begitu, tubuh si kakek bertangan tunggal itu jadi gemetaran menahan perasaan gusar dan mendungkolnya. Nyata dia murka dan menderita kesakitan yang sangat akan lukanya itu. Matanya mendelik kepada Bieliek dan Nona Cung Tiang Li. Kau-kau hanya kata-kata itu saja yang keluar dari bibirnya yang gemetar. Kemudian dia-dia tidak bisa meneruskan perkataannya itu. Tubuhnya terhuyung-huyung. Namun dengan menguatkan hatinya, si kakek berusaha untuk dapat terus berdiri di tempatnya. Bieliek jadi merasa kasihan melihat keadaan kakek tua ini. Lebih-lebih Cung Tiang Li. Mereka merasa iba melihat penderitaan kakek yang sudah lanjut usianya ini. Loopeh kami terpaksa melakukan tindakan begitu, karena kami tidak mau menjadi korban dari senjata loopeh kata Bieliek dengan nada suara menyesali akan perbuatannya. Bieliek juga membahasakan diri kakek itu dengan sebutan loopeh, yang artinya paman. Tetapi kakek bertangan buntung dan benar-benar telah tambah buntung dari batas pundak, menjadi berubah pucat sekali wajahnya. Tubuhnya juga gemetar. Tak usah kalian terlalu banyak komentar. Dendam dan hutang-priutang kita hari ini serta kebaikan hati kalian pada diriku yang sudah tua ini tidak akan kurupakan. Kalau memang Tian masih memberikan aku umur panjang, maka nanti kita akan bertemu lagi, agar aku dapat mengembalikan kebaikan hati kalian ini. Dan setelah berkata begitu dengan suara yang gemetar, si kakek bertangan buntung itu telah berjongkok. Dia telah mengambil tangannya yang tersabet putus oleh pedang Bieliek. Kemudian kakek bergelar si pedang terbang itu telah memutar tubuhnya. Setelah memandang ke arah Bieliek dan Cung Tiangli dengan matu yang mendolik, akhirnya si kakek telah melangkah pergi. Melihat si kakek akan pergi begitu saja dengan dendam, Bieliek berusaha mengejarnya. Tunggu dulu, loopih kata Bieliek meneriakinya. Si kakek bertangan buntung itu telah menahan langkah kakinya. Apalagi? Apakah kalian memang mau membunuhku untuk menghindarkan perhitungan kita nantinya? Bunuhlan kalau memang kalian dua orang siocut, kata kakek itu dengan suara yang dingin. Mendengar perkataan si kakek, Bieliek cepat-cepat menggoyang-goyangkan tangannya. Jangan berkata begitu, loopih kata Bieliek dengan cepat. Kami toh dengan kau tidak mempunyai permusuhan apapun toh? Mengapa kami harus membunuh loopih? Malah bukankah tadinya kami tidak bentrok denganmu? Hanya kau yang telah memaksa kami untuk mencabut senjata untuk bertempur dengan kasih orang tua. Mendengar perkataan Bieliek itu, si kakek jadi tambah mendongkol dan gusar. HMMM jangan kau banyak bicara lagi kata kakek itu dengan sengit. Semuanya memang telah terjadi dan aku benar-benar bersedih hati, di saat usiaku setua ini aku bisa terjatuhkan dan dirubuhkan dua orang bocah ingusan seperti kalian. Dan, sungguh aku tidak habis mengerti dan sangat menyesal dan penasaran, HMMM, sampai di mana saja dendam ini tidak akan lenyap. Aku tetap akan mencari kalian untuk melakukan perhitungan ini. Tunggu saja sampai harinya nanti setelah berkata begitu, si kakek berdiri mematung di tempatnya dengan mat mendelik ke arah Bieliek dan Cung Tiang Li. Kakek bertangan buntung ini juga mengeluarkan suara dengusan berulang kali. Darah masih mengucur terus dari luka-lukanya. Lopeh, memang telah terjadi suatu kesalahan paham di antara kita, maka dari itu aku mohon kata Bieliek dengan cepat. Namun belum lagi dia dapat menyelesaikan perkataannya itu, si kakek telah memotongnya, tak usah kau mengemukakan berbagai alasan biar bagaimana dendam ini akan tetap tertanam dan bersemi terus dalam hatiku, kata si kakek dengan murka. Aku tetap akan mengingatnya terus budi kebaikan kalian pada hari ini, dan setelah berkata begitu, si kakek telah mengeluarkan suara dengusan berulang kali. Kemudian dengan cepat dia telah memutar tubuhnya untuk berlalu. Dengan terseok-seok dia berlalu. Bieliek sebetulnya masih mau menerangkan persoalan mereka kepada kakek itu. Tetapi akhirnya tidak jadi. Bieliek bersama Cung Tiang Li akhirnya hanyalah mengawasi kepergian si kakek yang tambah kacat itu dengan disertai oleh elana pas berulang kali, mereka juga menyesali diri mereka sampai terjadi hal seperti itu. Malah mereka menyesali mereka sampai saat itu tidak mengetahui sebetulnya siapa adanya kakek bertangan buntung dan bergelar pisau terbang tersebut. Semuanya merupakan kejadian yang misterius sekali dan gelap bagi pemikiran mereka. Bieliek akhirnya mengajak Cung Tiang Li untuk mengasau lagi. Karena perkelahian antara mereka dengan kakek aneh yang tangannya telah berhasil dibuntungkan oleh Bieliek, meletihkan juga tubuh mereka. Cung Tiang Li hanya menurut saja, dia mengikuti Bieliek untuk duduk kembali di bawah batu gunung yang tadi mereka duduki. Di situ mereka mengasau dengan bersemedi untuk memulihkan semangat mereka yang telah banyak terbuang itu. Dan di dalam waktu yang sangat singkat sekali, kedua remaja yang kosan tersebut telah dapat memulihkan tenaga mereka pula. Bieliek yang telah melompat bangun terlebih dahulu. Dia menggeliat dan terdengar tulang-tulangnya berbunyi berkerotokan menandakan bahwa dia sedang mengerahkan tenaga lewekangnya. Kemudian menyusul Cung Tiang Li. Gadis ini pun telah melompat berdiri. Apakah malam-malam demikian kita akan meneruskan pencarian kita sarang dari perampok-perampok itu tanya Cung Tiang Li kepada Bieliek. Bieliek mengangguk. Ya, mari kita mencari terus sahut Bieliek. Aku penasaran sekali belum dapat menemukan markas mereka. Kemudian mereka mulai melakukan pencari apalagi akan sarangnya perampok-perampok ganas yang telah merusak kampung di bawah kaki gunung itu. Menjelang fajar, akhirnya mereka berdua, Cung Tiang Li dan Bieliek sampai-sampai di perut gunung. Mereka dari atas sebuah pohon yang tinggi, mengawasi sekeliling mereka. Namun tetap saja belum tampak sedikitpun bahwa ada tanda-tanda dari dijumpainya sarang perampok-perampok ganas itu. Kedua remaja yang kosen ilmu silatnya ini jadi putus asa. Mereka jadi saling pandang, karena mereka seketika itu juga berpikir, mungkin mereka tidak akan menjumpai sarang-sarang dari perampok-perampok itu. Mereka benar-benar penasaran, karena mereka tidak habis mengerti, mengapa hampir seluruh pegunungan itu dijajahi oleh mereka, tetap saja mereka tidak bisa menemukan sarang dari perampok-perampok tersebut. Mereka juga jadi berputus asa, karena dendam dari orang-orang kampung itu tentunya tidak akan dapat dibalaskan. Mereka tentunya akan menyesali kedua remaja ini. Bieliek sendiri berulang kali telah menghela nafas menyesal. Dengan lesu Bieliek menjatuhkan tubuhnya ke rumput yang banyak bertumbuhan di sekitar tempat itu. Tetapi Cung Tiang Li yang masih penasaran terus, telah melompat ke atas sebuah pohon yang tinggi. Sekali lagi dia mengawasi ke arah sekitar tempat tersebut. Tiba-tiba selang sesaat, tahu-tahu dia berteriak-teriak. Hei coba kau lihat apa itu teriak Cung Tiang Li. Bieliek sampai melompat dengan cepat, tubuhnya mencelat naik ke pohon tinggi itu. Cung Tiang Li menunjuk ke suatu arah. Bieliek mengikuti arah yang ditunjuk oleh Cung Tiang Li. Di kejauhan, dari arah bawah sebuah lembah, tampak mengepul asap hitam membubung tinggi. Itulah asap tambun. Dengan adanya asap tambun itu, dengan sendirinya tanda bahwa di lembah itu ada kehidupan manusia. Dan tentunya perampok-perampok itu bersarang di bawah lembah tersebut. Letak lembah itu memang baik sekali, kalau tidak disebabkan adanya asap tambun tersebut, tentunya Bieliek dan Cung Tiang Li tidak akan memperhatikan lembah itu. Dengan cepat, bagaikan terbang, keduanya telah melompat turun dan berlari-lari menuju ke arah lembah, di mana tampak asap tambun membubung tinggi. Bieliek dan Cung Tiang Li mengerahkan tenaga ginkang mereka berlari dengan pesat, dan harapan mereka timbul kembali untuk dapat menemukan sarang perampok-perampok ganas yang akan mereka basmi tersebut. Jarak asap tambun yang semakin tinggi membubung itu tampak semakin dekat. Dengan semangat yang kian bertambah, Bieliek dan Cung Tiang Li berlari semakin cepat. Mereka juga telah mengerahkan ginkang mereka, sehingga tubuh kedua remaja ini ringan berlari bagaikan terbang saja layaknya. Bieliek sampai terlebih dahulu di mulut lembah. Tak lama kemudian menyusul Cung Tiang Li yang sampai di situ. Bagaimana tegur Cung Tiang Li ketika melihat di mulut lembah itu tidak ada seorang manusia pun. Bieliek tersenyum. Coba kau dengarkan dengan teliti, bukankah itu suara manusia yang ramai sekali tanya Bieliek sambil tetap bersenyum wajah Cung Tiang Li jadi berseri-seri setelah dia memasang pendengarannya. Benar-benar katanya cepat. Itulah suara manusia-manusia yang ramai sekali. Hanya saja, jarak kita dengan mereka sangat jauh, sehingga tidak terdengar sesuatu apapun, dan setelah berkata begitu, dengan sangat cepat sekali Bieliek dan Cung Tiang Li telah melompat dan mereka telah berlari-lari dengan cepat luar biasa. Mereka telah mengerahkan ginkang mereka untuk memasuki lembah itu, karena lembah tersebut terdiri dari jalan yang berliku-liku dan kalau memang mereka tidak berhati-hati, mereka takut kalau nanti berjumpa dengan penjaga lembah itu, dan tentunya rencana mereka akan gagal. Tak lama kemudian, setelah memasuki lembah itu sejauh 15 li, maka akhirnya dari kejauhan mereka melihat bangunan-bangunan rumah yang sederhana. Banyak sekali jumlah bangunan-bangunan itu. Dan Bieliek bersama Cung Tiang Li pun melihat bahwa di perumahan yang menyerupai seperti pesanggerahan itu banyak sekali terdapat orang. Dengan menggunakan ilmu entengi tubuh mereka yang sempurna, Bieliek dan Cung Tiang Li memernahkan diri mereka di balik-balik batu gunung. Mereka bersembunyi di situ. Mereka mengawasi keadaan di sekitar tempat tersebut dengan teliti. Bieliek juga berlaku waspada sekali, dia meneliti keadaan di sekitar tempat tersebut. Ketika mereka sedang mengintai begitu, tiba-tiba tampak mendatangi dua orang bertubuh tinggi besar dengan rambut gondrong dan jenggot serta misai yang jemberos. Mereka tampak mendatangi ke arah Bieliek dan Cung Tiang Li dengan bercakap-cakap. Rupanya ada sesuatu yang sedang mereka percakapkan dan tampaknya serius sekali. Sewaktu kedua orang ini lewat dengan diri Bieliek, pemuda si Bieliek ini memberi tanda kepada Cung Tiang Li dengan kedipan matanya. Cepat luar biasa, bagaikan dua ekor harimau yang ganas, kedua remaja ini telah melompat menubruk kedua orang yang sedang mendatangi itu. Kedua orang tersebut yang mempunyai jenggot dan misai yang jemberos sekali jadi terkejut waktu tahu-tahu ada dua bayangan besar yang menubruk mereka. Baru saja mereka mau berteriak, maka tahu-tahu mulut mereka telah kejang, begitu juga tubuh mereka telah mengejang. Sebab mereka telah ditotok oleh Bieliek dan Cung Tiang Li pada jalan darah gagu dan kaku tubuh mereka di bagian jalan darah Tai Yang Hiat dan Kiyunah Hiat mereka. Dengan cepat Bieliek dan Cung Tiang Li telah menggusur kedua orang tawanan mereka itu ke sudut balik batu-batu di lembah tersebut. Dan setelah menempatkan mereka di tempat yang sempurna, sehingga tidak akan mudah terlihat oleh siapa saja yang kebetulan lewat di situ. Setelah itu, Bieliek membuka totokannya pada salah seorang di antara kedua orang tersebut. Jangan kau main gila dengan kami kata orang yang baru terbuka totokannya itu dengan suara yang membentak. Namun baru saja dia berkata sampai di situ, Cung Tiang Li telah mengayunkan tangannya. Plak terdengar muka orang tersebut telah ditempelengnya. Seketika itu juga pandangan mata orang tersebut jadi berkunang-kunang. Dengan sendirinya, dengan kira begitu, maka pandangan orang itu jadi lain. Mereka jadi kaget dan takut. Kau perampok busuk coba kau jelaskan berapa besar jumlah kawan-kawan kalian bentak Cung Tiang Li dengan suara yang bengis. Kalau kau tidak mau bicara yang jujur, kami akan menyiksa kalian sampai akhirnya kau akan binasa dengan perlahan-lahan. Perampok-perampok itu biarpun dijeri, toh mereka memang sudah biasa menghadapi ancaman bahaya kematian. Menghadapi kedua anak muda ini yang kosan, biarpun mereka tampaknya jeri, toh tetap saja mereka mau mengunjukkan dan memperlihatkan kegarangan mereka. Hei bocah tahukah apa hukumannya bagi diri kalian kalau memang kawan-kawan kami mengetahui hal ini bentak orang yang ditawan biye liek. Cung Tiang Li tertawa dingin. Dan kembali tangannya bergerak. Gelepok terdengar suara yang nyaring sekali. Pipi orang itu telah kena ditempelengnya lagi. Keras sekali tempelengan itu, sehingga kontan gigi orang tersebut teruntok tiga dan orang itu teraduh-aduh. Jangan coba-coba kau mengancam kami kata Cung Tiang Li dengan suara yang dingin, cepatkah sebutkan berapa besar jumlah kalian, hai perampok busuk bentak si gadis dengan menatap bengis sekali. Perampok itu mengawasi Cung Tiang Li sesaat, kemudian memandang biye liek, lalu diajadi menundukkan kepalanya dalam-dalam. Si siapakah jiwi siow hiap tanya orang itu kemudian dengan suara yang agak tergetar. Biye liek jadi mengerutkan alis melihat kerewalan orang tersebut. Melihat wajah dan potongan tubuh orang tersebut dan melihat kere dengan orang tersebut, biye liek dan Cung Tiang Li tidak meragukan lagi bahwa orang ini tentunya perampok-perampok yang sering mengganas. Pada saat itu kawan si perampok yang seorangnya yang masih dalam keadaan tertotok dan belum dibebaskan, rebah tak bergerak. Namun pandangan matanya bisa memandang apa yang terjadi di dekatnya. Dia juga melihat betapa kawannya yang seorang itu telah disiksa oleh tempelengan-tempelengan. Sehingga perampok yang seorang ini jadi agak mengkeret. Apalagi memang jiwanya lebih kecil dan penakut kalau dibandingkan dengan kawannya itu. Biye liek juga berpikir, kalau diberi hati, tentunya perampok-perampok yang biasanya hidup di dalam alam kasar tidak akan mengenal takut. Tanpa pikir lagi, biye liek tahu-tahu mengangkat tangannya. Cung Tiang Li menduga bahwa biye liek tentunya akan menempel perampok itu juga agar perampok tersebut memberikan keterangannya. Tetapi begitu biye liek mengayunkan tangannya, dikala terdengar suara pro-ok yang keras sekali. Cung Tiang Li jadi mengeluarkan suara seruan tertahan, metusi gadis jadi terbuka lebar. Wajah nona Cung ini juga jadi berubah pucat pasi. Kau kata nona Cung dengan suara yang tidak lampias. Biye liek tet senyum sambil mengangkat tangan kanannya yang berlumuran darah. Ternyata perampok itu telah dihajar batok kepalanya oleh biye liek sampai hancur remuk dan darah bercampur poloh berhamburan keluar. Itulah suatu perbuatan yang tidak pernah diduga-duga oleh Cung Tiang Li akan dilakukan oleh biye liek. Perampok yang seorangnya juga biarpun di dalam keadaan tertotok, toh tetap saja dia masih bisa menyaksikan apa yang terjadi. Begitu melihat apa yang dilakukan oleh biye liek, dan melihat nasib kawannya yang menggeletak tak bernyawa dengan batok kepala yang hancur remuk, sementara perampok yang seorang ini jadi terbang melayang meninggalkan raganya, dia jadi ketakutan setengah mati, keringat dingin membanjiri keluar dan juga matanya mendelik ketakutan, apalagi dilihatnya biye liek telah melangkah menghampiri dirinya dengan tangan kanannya itu masih berlumuran darah merah dan poloh dari kawannya yang telah dihajar remuk kepalanya oleh biye liek. Biye liek telah mendatangi perampok itu dekat sekali. Dengan wajah yang bengis dan tatapan mati yang tajam sekali. Biye liek mendelik memandang perampok yang sedang ketakutan tersebut. Kemudian dengan menggunakan ujung kakinya, biye liek membebaskan totokan pada urat gagu perampok yang seorang ini, yang masih tertawan. Apakah kau ingin mengalami nasibmu seperti kawanmu yang cerwet itu bentak biye liek dengan suara yang bengis? Apakah kau mau bicara secara baik-baik atau kau juga mau mampu seperti kawanmu itu mata perampok yang seorang ini, yang masih hidup, mencilak memain tak hentinya? Nyata dia ketakutan sekali. Keringat dinginnya juga telah mengalir keluar dari seluruh tubuhnya, sekujur badannya. Aku mau bicara-aku mau bicara kata perampok ini dengan ketakutan. Melihat orang ketakutan begitu macam, biye liek jadi girang. Usahanya untuk menggempur hati dari perampok ini dengan mengorbankan membunuh kawannya perampok itu, ternyata berhasil. HMM baik kalau memang kau mau bicara secara baik-baik, jiwamu akan kami ampuni, tetapi ingat, kalau memang kau bicara melantur dan tidak keruan, HMM, biarpun kau mempunyai sepuluh kepala, tetap saja jiwamu akan kami kirim ke neraka ya, ya, ya sahup perampok yang seorang ini dengan ketakutan. Dia benar-benar ngeri dan jiri akan dibunuh sama dengan kawannya yang kepalanya dihajar remuk oleh biye liek sampai keluar polohnya. Dengan sendirnya, dia lebih baik memilih jalan hidup, dia akan bicara apa yang ditanyakan oleh biye liek, akan menerangkan seluruhnya. Kalian ini benar atau tidak perampok-perampok yang telah mengganggu penduduk-penduduk di kaki gunung beberapa hari yang lalu tanya biye liek selang sesaat setelah mengawasi perampok itu dengan pandangan mati yang tajam sekali. Perampok tersebut tampaknya ragu-ragu, tetapi akhirnya dia mengangguk juga. Ya, ya sahup perampok tersebut dengan ragu-ragu meliputi dirinya terus. Berapa besar jumlah kalian tanya biye liek lagi dengan suara yang dingin? Kembali perampok itu jadi ragu-ragu, tenggelam dalam kebimbangannya. Melihat orang ragu-ragu, biye liek tertawa dingin dengan disertai pandangan mati yang dingin. Melihat sikap biye liek itu, mendengar juga suara tertawa dinginnya, perampok tersebut jadi ketakutan kembali. Dia teringat akan nasib kawannya yang binasa dengan kepala yang wancur. Dan perampok ini tidak mau mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh kawannya. Dengan cepat dia menjawab pertanyaan biye liek. Kami semuanya berjumlah hampir 50 orang, sahup perampok itu akhirnya. HMMM ada berapa orang jago-jago yang membantu kalian tanya biye liek lagi kemudian. Maksudku jago-jago yang mempunyai kepandaian yang berarti, kembali perampok itu ragu-ragu, namun begitu dia teringat akan nasibnya, maka akhirnya dia menjawab juga, semua jago-jago mempunyai ilmu silat luar biasa. Maksudku jago-jago berjumlah 10 orang, sahup si perampok dengan suara yang sumber, karena dia ketakutan sekali. Mereka mempunyai kepandaian yang luar biasa sekali siapa tai ong kalian tanya biye liek lagi. Sema ciu hiap, sahup si perampok dengan cepat. Oh tai hiap ampunilah jiwa anjing si ya ujin, kemudian perampok itu menghibah. Oh sungguh hina sekali kau menghibah-hibah begitu macam, kata Chung Tiang Li dengan menjengkol. Tau-tau kaki Chung Tiang Li telah melayang menjepak muka perampok itu. Aduh ampun teriak si perampok ketakutan dan kesakitan. Biye liek telah tertawa dingin lagi. Di mana markas dari tai ong kalian itu tanya biye liek lagi. Di tengah-tengah dari bangunan yang lainnya, tai ong menempati sebuah gedung yang berwarna merah darah, sedangkan yang lainnya umumnya berwarna hijau, sahup si perampok. Mengapa yang lainnya itu bangunan rumah tersebut berwarna hijau tanya biye liek lagi. Perampok itu tampak gugup benar, dia gemetaran tak hentinya. Rupanya dia ketakutan sekali. Apalagi melihat sorot metu biye liek yang memancar tajam. Semua rumah-rumah itu dicat hijau agar orang-orang dari atas lembah tidak mudah melihatnya, karena warna-warna hijau itu akan mengaburkan pandangan metu orang-orang yang mencari mereka. Warna hijau dari rumah-rumah kami itu akan menyerupai warna rumput yang banyak tumbuh di sekitar tempat tersebut menerangkan orang tersebut dengan ketakutan sekali. Suaranya juga gemetar. Biye liek dan Cung Tiang Li tertawa dingin dengan suara yang tawar sekali. Apakah kau tidak mendustai kami bentak biye liek lagi dengan suara yang bengis? Mana berani siya ujin berdusta? Mana berani siya uji ujin berdusta? Kata orang itu berulang kali. Apakah tai ong kalian berada di kemahnya bentak biye liek lagi? Ada-ada sahut orang tersebut dengan cepat. Baiklah kata biye liek sambil tertawa-tawar. Kau tidur dulu di sini oh jangan tai hiap ampun teriak orang tersebut ketakutan. Tetapi tangan biye liek telah bekerja menotok jalan darah dari orang itu. Seketika itu juga orang itu mengejangkaku. Karena jalan darahnya telah tertotok. Orang itu telah pula salias pingsan. Dengan hati-hati biye liek dan Cung Tiang Li menuju ke arah perkemahan dari perampok-perampok tersebut. Dengan mengerahkan ginkang mereka, maka di dalam waktu yang sangat singkat biye liek dan Cung Tiang Li telah berada di dalam pesanggerahan dari perampok itu. Ramai sekali perampok-perampok itu berkumpul berkelompok-kelompok. Dan Cung Tiang Li bersama biye liek dengan bersembunyi-sembunyi berhasil mendekati gedung yang berwarna merah, yang menurut keterangan dari perampok yang mereka kompres itu adalah gedung dari Tai Ong mereka, si kepala rampok aliasi Raja Gunung. Biye liek dan Cung Tiang Li telah melompat melalui jalan di atas genting. Mereka telah berada di atas gedung berwarna serba merah itu. Dari atas genting Cung Tiang Li dan biye liek melihat bahwa di muka gedung itu diri jaga keras oleh empat orang yang bertubuh tinggi besar. Tetapi disebabkan ginkang mereka telah sempurna, biye liek dan Cung Tiang Li tidak jari. Mereka menyelinap tanpa seorang penjaga mengetahuinya. Dengan cepat sekali biye liek dan Cung Tiang Li telah melakukan penyelidikan. Mereka mengintai dan menyelidiki setiap kamar di dalam gedung itu. Dan ketika mereka sedang akan melompat ke bawah, mereka melihat di kamar sebelah timur api penerangan di kamar itu masih menyala. Cepat-cepat mereka menuju ke sana. Dengan menggunakan kedua kaki mereka menyantel pada payon wuungan, maka kedua remaja ini telah menggelantung di situ seperti juga kampret. Mereka masing-masing telah menggunakan lidah mereka untuk membuat lobang di kertas jendela. Dari lobang pada kertas jendela yang mereka buat itu, biye liek dan Cung Tiang Li telah mengintai ke dalam kamar. Tampak segera seorang yang bertubuh tinggi besar, dengan potongan tubuh yang kekar dan tatapan matanya yang tajam sekali, menandakan dia seorang ahli gua AHE, tenaga kasar, tengah duduk menghadapi seorang yang duduk membelakangi jendela, sehingga Cung Tiang Li dan Biye Liek tidak bisa melihat rupa orang itu. Hanya saja, Biye Liek dan Cung Tiang Li seperti juga kenal dengan orang itu. Tetapi mereka lupa, di mana mereka pernah berjumpa dengan orang itu. Pada saat itu, orang yang bertubuh tinggi besar tersebut telah berkata dengan suara yang dingin, mana mungkin dan benar-benar tidak masuk di dalam akal Kau E Lo O Heng bisa direbuhkan oleh dua bocah ingusan kata orang yang bertubuh tegap itu. Benar-benar akan membuat perut jago-jago di rimba persilatan akan sakit disebabkan tertawa geli mendengar perihal kekalahan Lo O Heng itu, terdengar orang yang duduk membelakangi jendela tersebut telah tertawa-tawar. Tau Cu tidak percaya keteranganku, bahwa kedua bocah setan itu seperti juga siluman, kepandainya sangat luar biasa sekali, kata orang tersebut. Dan ketika mendengar suara orang itu, seketika itu juga Biye Liek dan Cung Tiang Li teringat, bahwa orang itu adalah si pisau terbang, kakek tua yang telah mereka rubuhkan beberapa saat. Untuk meyakinkan dugaan mereka itu, maka keduanya memandang ke arah lengan kiri orang itu. Benar saja tampak baju di bagian pundaknya itu agak menonjol keluar, itulah tentunya kain pembalut luka, lagi pula lengan baju orang tersebut tampaknya kosong. Tentunya tak lain orang itu adalah si pisau terbang. Ternyata orang ini, si pisau terbang, mempunyai hubungan dengan kepala perampok tersebut dan yang pasti tentunya orang bertubuh tegap dan seperti seorang ahli gua AKHA itu adalah kepala perampok tersebut, yang bergelar Sema Chiu Hiap yang artinya si pendekar kuda singa, Biye Liek dan Cung Tiang Li memasang metel, terus sambil mendengarkan apa yang sedang mereka bicarakan. Saat itu Sema Chiu Hiap telah berkata lagi dengan suara yang kasar sumber, mengapa kalau memang kedua bocah itu kosan dan liahai sekali, Loheng tidak mau memancing agar mereka mau masuk ke dalam sarang kita ini? Bukankah di dalam sarang kita ini kita akan dengan mudah menangkap mereka, dan dengan sendirinya setelah mereka kena kita ringkus, Loheng bisa melampiaskan rasa penasaran dan mendongkol Loheng itu, terdengar orang yang bergelar si pisau terbang itu tertawa-tawar. Enak saja kau bicara Tocu, kata si pisau terbang, apakah kau kira akan begitu mudah menangkap mereka? Bukankah kalau memang aku memancing dia memasuki daerah kita ini berarti kira akan membocorkan tempat pesanggerahan kita yang terahasia ini? HMMM aku pun bentrok dengan mereka disebabkan aku ingin mengusir mereka agar tidak berkeliaran di daerah sekitar tempat kita ini namun siapanya nah semuanya itu harusku bayar dengan mahal, dengan kehilangan lenganku yang sudah buntung setengah itu, hai sungguh celaka, berpuluh tahun aku berlatih diri, nyatanya oleh dua orang bocah ingusan saja aku bisa dirubuhkan lagi dan berulang kali si kakek pisau terbang itu menghela nafas. Nampaknya dia berduka benar. Si Tai Ong Se Ma Chiu Hiap berusaha menghiburnya dengan mengeluarkan kata-kata yang muluk-muluk. Kau pasti akan bisa menguasai kedua bocah itu, lho heng, kata Se Ma Chiu Hiap. Percayalah, kalau memang nanti kita mencari dia dan kita bisa menemukannya, aku pasti akan membuat puas hatimu si pisau terbang tertawa-tawar. Mudah-mudahan saja sakit hatiku ini bisa terbalas katanya. Kepala perampok itu mengangguk. Tetapi dikala dia mengangguk begitu, pendengaran kedua oraak jago yang tajam luar biasa ini mendengar suara sesuatu yang ganjil di luar jendela. Tetapi Se Ma Chiu Hiap tidak menoleh. Begitu juga dengan si pisau terbang. Mereka meneruskan percakapan mereka. Atau Se Ma Chiu Hiap menggerakkan tangannya. Rubuh kau kurcaci bentak Se Ma Chiu Hiap dengan suara yang bengis. Tangannya yang bergerak itu telah melepaskan belasan jarum rahasia. Jarum rahasia itu mengandung racun. Dan juga meluncur ke arah jendela dengan cepat sekali. Biye Liak dan Chung Tiang Li sendiri terkejut. Mereka memang mengetahui bahwa tempat persembunyian mereka ini telah diketahui. Sebab tiupan angin yang agak keras telah menerjang lobang jendela yang dibuat oleh Biye Liak dan Chung Tiang Li, yang menimbulkan suara keresekan. Dan begitu melihat Se Ma Chiu Hiap serta si pisau terbang menggerakkan tangan mereka masing-masing, dan belasan jarum-jarum rahasia menyambar ke arah jendela tempat persembunyian mereka, keduanya dengan cepat mengerahkan tenaga dalam mereka pada kedua kaki mereka yang menggaep payon itu, kemudian dengan cepat sekali, mereka telah melayang ke atas genting. Sedangkan jarum-jarum rahasia yang mengandung racun itu telah menyambar menerobos kertas jendela. Lalu berhamburan jatuh meluruk di atas tanah dengan mengeluarkan suara dentingan halus. Menyusul dengan itu, terdengar bentakan dari suara Se Ma Chiu Hiap dan si pisau terbang, jangan kabur menyusul mana tampak mencelat keluar kedua tubuh itu menerobos dari jendela. Tetapi Biye Liak dan Chung Tiang Li memang tidak melarikan diri. Mereka berdua memang tetap berdiri di atas genting menantikan kedatangan dari Se Ma Chiu Hiap dan si pisau terbang. Sedangkan kedua orang dinantikan Biye Liak dan Chung Tiang Li telah sampai dengan cepat di atas genting, karena ilmu entengi tubuh mereka juga sangat kuat. Tetapi begitu sampai di atas genting, si pisau terbang mengeluarkan suara seruan tertahan, seruan kaget, kau. Si pisau terbang begitu kaget, karena segera juga dia dapat mengenali bahwa kedua orang yang ada di hadapan mereka itu adalah dua orang yang telah merubuhkan dirinya, yaitu Biye Liak dan Chung Tiang Li. Se Ma Chiu Hiap juga kaget melihat si pisau terbang begitu terkejut melihat kedua remaja ini. Kenapa kau, lho heng tegur Se Ma Chiu Hiap dengan cepat. Wajah si pisau terbang agak pucat, dia menunjuk ke arah Biye Liak dan Chung Tiang Li. Mereka lah yang ku ceritakan kepada mu To O Chu, kata si pisau terbang dengan suara yang agak tergetar. Se Ma Chiu Hiap mengawasi Biye Liak dan Chung Tiang Li sesaat lamanya, seperti orang yang terkesima, tetapi kemudian dia telah tertawa dengan suara tertawanya yang keras sekali. Inilah lucu benar kata Se Ma Chiu Hiap dengan suara yang bergelak. Apakah kau benar-benar kena dirubuhkan oleh bocah-bocah cilik yang masih ingusan dan menyusu pada tetik ibu moyangnya? Mendengar perkataan Se Ma Chiu Hiap, betapa gusar dan murkanya Biye Liak dan Chung Tiang Li. Kau kepala perampok yang bengis dan tidak berperi kemanusiaan, hari ini adalah hari kematianmu bentak Biye Liak dengan suara yang bengis. Mendengar perkataan Biye Liak, Se Ma Chiu Hiap seperti orang kaget. Lalu dia tertawa lagi. Oho, oho aku tidak menyangka bahwa ada seorang bocah yang berani berkata begitu kepadaku, Se Ma Chiu Hiap dengan tertawanya yang gelak-gelak dan mengerikan, karena suara tertawanya itu mengandung rasa murka yang bukan main coba kau ulangi lagi, hari ini adalah hari kematianmu, hei raja perampok yang tidak tahu diri, bentak Chung Tiang Li mewakili Biye Liak membentak begitu. Mendengar itu, Se Ma Chiu Hiap jadi tertawa gelak lagi. Tetapi mukanya telah berubah merah padam. Matanya mendelik mengawasi Biye Liak dan Chung Tiang Li bergantian. Mulutnya tidak mengatakan sepatah katapun. Biye Liak dan Chung Tiang Li menyadari bahwa kepala rampok ini tentu akan datang menyerang. Maka dari itu, mereka bersiap-siap untuk menjaga segala serangan yang akan dilancarkan oleh kepala perampok tersebut. Malah Biye Liak juga telah mengerahkan tenaga dalamnya untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan dilancarkan oleh kepala rampok ini, sebab Biye Liak dan Chung Tiang Li menyadari bahwa biarpun kepala rampok tersebut hanyalah seorang ahli lewee hee hee hee, toh tetap saja setiap serangan yang akan dilancarkan oleh orang ini tetap membahayakan sekali. Biye Liak juga berkata perlahan kepada Chung Tiang Li. Hati-hati. Orang ini cukup berbahaya kata Biye Liak memperingatkan Chung Tiang Li. Chung Tiang Li mengangguk. Sedangkan beberapa orang anak buah kepala perampok ini tampak telah berlari-lari mendatangi. Biye Liak malah jadi tambah memperhatikan sekelilingnya, karena dia tidak mau kalau sampai dirinya nanti kena terkepung oleh orang-orangnya perampok tersebut. Maka dari itu, biarpun dengan segala kewaspadaan itu Biye Liak telah memusatkan perhatian akan mencekuk batang leher dari kepala rampok itu. Karena di dalam patokan Biye Liak, kalau memang dia bisa mencekuk batang leher kepala perampok itu, berarti tidak akan bisa menguasai anak buah perampok tersebut. Dengan sendirinya Biye Liak jadi mengawasi terus ke arah Sema Chiu Hiap. Sema Chiu Hiap sendiri rupanya telah gusar bukan main mendengar perkataan Biye Liak yang mengejek begitu macam. Itulah sebabnya dia telah mendengus dan tertawa dingin dengan berulang kali dia menghembuskan napasnya dalam-dalam, karena dia sangat murka benar. Tanpa mengatakan sepatah katap pun lagi, kepala rampok ini telah menggerakkan tangannya. Tau-tau 13 batang jarum beracun telah menyambar ke arah Biye Liak dan Chung Tiang Li. Membarengi dengan timpukan jarum-jarum beracunnya itu, Sema Chiu Hiap telah membarengi dengan melompat akan menyerang. Biye Liak dan Chung Tiang Li yang memang telah bersiap-siap serta waspada, dengan sendirinya tidak sampai kena diselomoti oleh tipu icik dari kepala rampok tersebut. Melihat datangnya menyambar jarum-jarum yang cepat dan warnanya kebiru-biruan serta menandakan jarum-jarum itu mengandung racun, Biye Liak dan Chung Tiang Li cepat-cepat mengempos semangat tenaga dalam mereka, kemudian dengan cepat kedua remaja yang kosan ini telah mengibaskan tangan mereka, sehingga jarum-jarum itu terpental tidak sampai mengenai diri mereka. Waktu melihat Raja Rampok itu telah menyerang mereka, dengan cepat sekali, Biye Liak dan Chung Tiang Li juga telah menggerakkan tangan mereka. Cepat luar biasa tahu-tahu mereka telah mencekal senjata mereka masing-masing. Si pisau terbang yang pernah merasakan kekosenan kedua muda-mudi ini jadi kenar. Toochu hati-hati terhadap mereka teriak si pisau terbang. Si Toochu, si kepala perampok itu, mendengus saja mendengar peringatan kawannya itu. Mereka tidak ada artinya di depan mataku, teriak kepala perampok itu. Dan membarengi dengan perkataannya, kepala perampok ini telah mencabut goloknya. Cepat luar biasa goloknya itu telah bergerak-gerak akan menyerang Biye Liak dan Chung Tiang Li. Rupanya kepala rampok, ini sangat takabur dan kepala besar. Buktinya dia telah melancarkan serangan-serangan tanpa memandang sebelah mata pun kepada Biye Liak atau Chung Tiang Li. Hal ini membuat mendengkol Chung Tiang Li dan Biye Liak. Di dalam hati kedua remaja tersebut jadi berpikir dan membatin. Aku mau lihat, apakah setelah kau direbuhkan oleh kami dan kami tewaskan, kau masih bisa pentang bacot dan bersikap takabur begini dan dengan cepat sekali, Chung Tiang Li serta Biye Liak telah melancarkan serangan-serangan yang mematikan bagi diri Sema Chiu Hiap. Sema Chiu Hiap itu, yang sebenarnya mempunyai nama Ho Hyu San, selalu melancarkan serangan yang disertai oleh tenaga serangan yang besar dan kuat sekali. Dengan sendirinya, angin serangannya selalu menyambar dengan kuat sekali. Biye Liak dan Chung Tiang Li bisa merasakan sambaran serangan-serangan itu dan mereka memaklumi akan santernya angin serangan tersebut, karena Raja Begal ini memang seorang ahli WEK, dengan sendirinya dan merupakan seorang jago bagian tenaga luar. Tidak heran kalau setiap serangannya selalu mengandung tenaga serangan yang kuat. Dan Biye Liak melawan kekerasan itu dengan kelunakan, dia menggunakan tenaga WEK-nya, tenaga lunak. Dengan sendirinya, waktu goloknya Sema Chiu Hiap kena ditangkis oleh Biye Liak, Sema Chiu Hiap jadi terkesiap hatinya. Karena tenaga serangannya seperti juga amblas ke dasar lautan. Seketika itu juga dia jadi terkejut, cepat luar biasa dia berteriak, kepung dan tangkap kedua bandit kecil ini teriak Sema Chiu Hiap kepada anak buahnya yang sudah banyak berkumpul di situ. Jangan dibiarkan lolos seketika itu juga anak buah dari Sema Chiu Hiap jadi meluruk menyerang Biye Liak dan Chung Tiang Li dengan berbagai senjata mereka. Dengan sendirinya, Chung Tiang Li dan Biye Liak repot juga dikepung begitu macam, apalagi si pisau terbang ikut menerjunkan dirinya untuk mengeroyok diri kedua muda-mudi ini. Dengan sendirinya, Biye Liak dan Chung Tiang Li jadi repot juga. Biar bagaimana mereka hanya berdua, dikepung belasan orang, yang malah semakin lama semakin bertambah, sebab anak buah dari Sema Chiu Hiap itu semakin meluruk, menyebabkan diri dari kedua muda-mudi ini agak keripuh juga. Namun, karena mereka memang telah mengambil keputusan dan tekat yang bulat, biar apa saja yang terjadi memang mereka akan hadapi segala rintangan maut guna membasmi segala perampok-perampok jahat tersebut, menyebabkan kedua muda-mudi ini, Biye Liak dan Chung Tiang Li, jadi bertempur terus dengan gigih mereka mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan mereka. Dengan tekat biarpun binasa, mereka tetap akan mempertahankan prinsip mereka akan membasmi perampok-perampok jahat tersebut untuk membasmi kejahatan dan kejailan di sekitar daerah pegunungan tersebut. Dengan sendirinya, Biye Liak dan Chung Tiang Li telah mengambil suatu keputusan biarpun mereka harus binasa, toh tetap saja mereka akan melakukan pembasmian terhadap dari-dari perampok-perampok itu. Dengan cepat sekali pertempuran seru telah terjadi di markas perampok itu. Tetapi berhubung kepandayan Biye Liak dan Chung Tiang Li memang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kepandayan dari orang yang ada di situ, dengan sendirinya, mereka berada di sebelah atas angin, dan biarpun terkadang mereka sering terdesak oleh lawan-lawannya itu, Toh Ye Liak dan Chung Tiang Li selalu dapat menghadapinya dengan teratur dan tenang, karena mereka biarpun berdua saja, toh dapat bekerja sama dengan kompak, menyebabkan perlahan-lahan perampok-perampok itu seorang demi seorang jadi rontok dan dapat dirubuhkan terluka atau binasa. Sema Chiu Hiap ketika melihat hal itu segera juga menyadari, kalau terus-menerus hal itu terjadi, berarti akan membawa kerugian bagi diri pihaknya. Sebab itulah berulang kali Sema Chiu Hiap telah mengeluarkan seruan-seruan yang keras, dengan begitu dia ingin memberi semangat tempur pada anak buahnya. Namun tetap saja Biye Liak dan Chung Tiang Li tidak dapat didesak oleh mereka. Pertempuran masih B